Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Hadzudif dalam liputan seputar Wanasoro Keluarga besar dan jamaah Masyid Betrohim Desa Mangguan Dukuh Wanasoro melaksanakan pengajian dalam rangka memberingati monib Nabi Muhammad SAW Kegiatan dihadiri oleh warga setempat dan berbagai tamu undangan yang dilaksanakan di Masyid Betrohim Dukuh Wanasoro Desa Mangguan Kabupaten Kebumin Segenap warga yang berada di Desa Kemangguan tepatnya di Dukuh Wanasoro Kabupaten Kebumin menjelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada malam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah atau 19 November 2018 Kegiatan mengambil tema Menjalin Uhwa Menebar Berkah Menurut Ketua Panitia Kegiatan, Habib Ma'arif mengatakan peringatan ini diadakan setiap setahun sekali yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa dan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman Islamiyah dan kami sekenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi berjalannya asal maulid Nabi ini mudah-mudahan bisa berjalan sampai sebarusnya dan harapan kami lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah juga untuk semakin memperbaiki akhlak kita selama umat mati yang senang biasa mencontoh beliau sekian, terima kasih Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Al-Bersenji dan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan haflah dari Santri Tebeki Husnul Hidayah Wonosoro Kemangguan diantaranya yaitu menghafalkan suratan pendekal Quran doa-doa harian dan bernyanyi Islam Kegiatan ini juga menghadirkan Yaitu Johan Amru Al-Hafir dari desa Karangsari Kebumen yang memberikan tausiyah kepada para hadiri dari desa Kemangguan Ronjul Rahmandani melaporkan Terima kasih kerana menonton!